Hai guys Kita punya pengalaman Unik Dengan seekor anjing Jadi Kita dapat anjing nih Dari apa namanya Dari Temennya mama Kasih anjing Kita tanya Satu-satu nih Ke anak-anak Bang, kakak, adek Mau dikasih Nama siapa anjingnya Terus mereka sepakat Kasih nama Hul Dan suatu ketika Kasih nama lah Hul gitu kan Ke anjing itu Dan Kami senang Tiap hari Menjadi mainan gitu kan Hulky ini Awal-awal sih mereka Rajin lah Datangin Diatin Bersihin kandang Kasih makan Gitu kan Tapi Kelama-kelamaan mereka bosan Dan sakitnya Apa apa deh Yang Yang ngasih makan Yang Bersihin kandangnya Sampai suatu ketika Sampai suatu ketika Si Hulky ini kabur Dari kandang Dia kabur Dan Ada indikasi Dia mau menyerang Orang-orang yang lewat Saya lari Lari kan Terus Panggil namanya kan Hulky ini Hulky itu kan Kok susah Bani Mangin nama Hulky itu kan Nah di depan rumah Itu Ada Pastori Satu gereja Ada pendetanya keluar Dan anjing itu Menuju ke sana Dan Menuju ke sana Dan Saya tetap Manggil Hul 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 Si pendeta Cuma Senyum-senyum aja Senyum-senyum aja Dan Dan Apa namanya Kayak memandang aneh ke saya Gitu kan Saya juga bingung Ini kenapa sih Kok pendeta ini Memandang Begitu ke saya Gitu kan Saya baru nyadar Ternyata Teriakan saya ini kan Seperti Guh Gitu kan Guh Gitu kan Guh Gitu Oke deh Saya sadar ini Saya Kejar huluknya Dapet Saya masukin kandang Dan saya langsung masuk ke rumah Saya bilang ke anak-anak Mulai sekarang Harus diganti Papa Gak mau lagi Apa namanya Namanya huluk Kenapa Kenapa Saya ceritain Dan Picala mereka semua ketawa Dan akhirnya Sepakatlah Mereka diganti nama Eh bukan mereka Lanjing itu Lanjing kami Mendapat nama baru Dengan nama Bongbo Bikinlah Cerita Garing Tentang Dan Besok Ketemu lagi ya Tentang